Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi, salam konservasi Antara karakter dan berprestasi ibarat satu mata uang dengan dua sisi Yang saling berkaitan, saling berhubungan Kita tidak bisa mementingkan salah satunya Karakter itu terkait dengan perilaku kita Sedangkan prestasi terkait dengan apa yang ada di dalam pikiran kita Yang terbaik bagi setiap manusia adalah Apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan yang kita rasakan Untuk kemudian berperilaku Jadi sangatlah tidak mungkin Seseorang yang hanya mementingkan salah satu di antara keduanya Hanya mementingkan karakter tetapi tidak didasarkan pada apa yang ada di pikiran Itu juga berbahaya Dan sebaliknya menjadi orang yang pintar tetapi tidak berkarakter itu juga berbahaya Ada sebuah segitiga antara apa yang kita pikirkan yaitu brain Apa yang kita rasakan yaitu heart Dan apa yang kita kerjakan yaitu perilaku kita itu Perilaku kita harus didasarkan pada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan Memang di dalam masa-masa sekarang tidak mudah bagi siapapun di antara kita Untuk berpikir secara komprehensif Karena memang suasana mendorong kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya instan Perilaku-perilaku kita ingin memperoleh sesuatu hal yang sifatnya segera tampak Dan itu tidak mungkin semuanya itu butuh proses Ibarat sebuah batu besar hitam yang kemudian oleh air satu ember disiramkan Maka yang kemudian terjadi adalah hanya akan basah Dan itu berbeda dengan titik-titik air yang menimpa batu yang besar itu Dalam jangka yang lama itu akan menjadikan batu menjadi berlukan Jadi kepada semuanya saja kita harus berproses melalui langkah-langkah yang benar Proses yang benar insya Allah akan diperoleh hasil yang benar Setiap mahasiswa baru UNES misalnya akan diterima setelah memenuhi passing grade tertentu Dan ketika mereka menjadi mahasiswa baru UNES Maka tugas UNES lah yang kemudian membimbing mereka Melalui berbagai proses diantaranya yang mengarah kepada perbaikan karakter itu Mahasiswa baru UNES selain mengikuti perkulian Maka sebelum perkulian itu dilaksanakan mereka mengikuti pendidikan pilihan negara Demikian juga mengikuti pendidikan keperamukaan Mereka juga wajib mengikuti tes narkota Fenomena itu sejatinya akan tunggal Jadi tidak bisa kita kemudian membuat partisi-partisi itu Walaupun memang tidak mudah memahami sebuah masalah itu dalam konteks fenomena yang utuh itu Oleh karena itu apa yang kemudian akan terjadi Kalau seseorang hanya memeningkan karakternya tetapi tidak didukung berprestasi Maka kita akan menjadi bangsa yang kemudian akan tenggelam dalam percakapan dunia Demikian juga kalau kita hanya memeningkan prestasi tetapi tidak berkarakter Maka akan rusaklah semua aturan tata nilai yang ada di sekitar kita Secara umum setiap institusi mestinya berpikir ke sana Tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa ada sebagian institusi yang karena kesengajaan Atau karena lupa atau ada kekurang sempatan mereka Untuk kemudian menjadikan mendampingi mahasiswa mereka Dalam dua hal yang tadi saya sebutkan sebagai berprestasi dan berkarakter Dan itulah tugas kita bersama termasuk tugas pemerintah Di dalam menegakkan regulasi terhadap institusi-institusi tersebut Harapan terbesar agar keduanya bisa diwujudkan adalah Contoh yang baik dari para pengelola institusi itu Mulai dari pimpinan, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan Dan semua yang terlibat dosen maupun tenaga kependidikan Contoh yang baik untuk senantiasa menjadikan mahasiswa kita itu berprestasi dan berkarakter Saya Profesor Dr. Zainuri SEMSI AKT Pakal Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang Kepada semua pihak saya mengajak bahwa masa depan adalah harapan Masa sekarang adalah kenyataan Dan kemudian jangan terlalu berpikir tentang masa lalu Karena masa lalu hanyalah kenangan Selamat pagi, semangat pagi dari Kampus UNES Konservasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!